Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube saya Ria Herniati hari ini saya membuat resep martabak telur isi daging ayam dengan kulit lumpia sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikut dari saya untuk bahan utamanya disini saya menggunakan kulit lumpia spring roll pastry daging ayam sebanyak 300 gram yang sudah dicincang 5 butir telur bawang bombay disini saya menggunakan setengah siung bawang bombay 6 buah daun bawang yang sudah dipotong-potong halus 1 buah wortel yang diparut halus dan wortel opsional bisa dipakai atau tidak sesuai dengan selera kalian 3 siung bawang putih yang dicincang halus 1 sendok teh bubu penyedap ayam 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh garam seperempat lada langkah selanjutnya membuat isian untuk martabak telur isi ayamnya panasam minyak lalu masukkan bawang putih sampai wangi dan kecoklatan lalu masukkan bawang bombay masukkan bawang bombay sampai tercium wangi dan merata masukkan ayamnya aduk sampai ayamnya matang dan warnanya putih dan ini untuk ayamnya sudah matang dan warnanya sudah putih masukkan wortel lalu masukkan daun bawang aduk semuanya sampai tercampur rata daun bawang dan ayam wortelnya lalu masukkan semua bumbunya bumbu penyedap garam gula dan lada aduk semuanya sampai tercampur rata dan ini tidak perlu dikasih air lalu masukkan lima butir telur lalu aduk dengan cepat dan ini untuk telurnya itu bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah di dalam wadah dan dicampur dengan daun bawangnya dan ini yang saya buat saya campur ke dalam ayamnya dan daun bawangnya karena saya ingin ini membuat untuk disimpan di dalam kulkas atau frozen jadi lumpianya ini bisa disimpan di dalam kulkas dalam keadaan ayamnya dan telurnya menyatu sudah matang dan ini aduk sampai telurnya matang dan tercampur rata semuanya merata matangnya dan ini untuk isian martabak telur isi daging ayam sudah matang dan untuk isiannya kalian bisa coba terlebih dahulu untuk rasanya bisa disesuaikan manisnya gurihnya atau asinnya langkah selanjutnya kita membuat martabak isi daging ayamnya dan ini hasil untuk isian martabak telur daging ayamnya untuk membuat perekat martabak telur isi ayamnya satu sendok makan tepung terigu tambahkan sedikit air lalu aduk saya buat encer untuk perekatnya dan ini untuk perekat kulit martabak telurnya siapkan kulit lumpianya isi lumpianya satu sendok makan lalu lipat lipat ujungnya rekatkan kulit lumpianya dengan air terigu lalu lipat lagi ujungnya lalu lipat kembali ujungnya lalu lipat kembali ujungnya dan ini untuk martabak mini martabak mini telur isi daging ayam lalu siapkan lagi kulit lumpianya dan isi kulit lumpianya dengan satu sendok makan martabak mini telur isi ayamnya dan lakukan proses pembuatan martabaknya sampai selesai lipat ujung martabak lalu rekatkan dengan air lalu lipat kembali ujungnya rekatkan juga untuk ujungnya masing-masing sebelah kanan dan kiri dan ini untuk dalamnya juga direkatkan bagian dalamnya juga direkatkan lalu lipat lalu lipat lalu lipat dan lipat ujungnya dan ini martabaknya hasilnya dan lakukan pengisian martabaknya sampai selesai dan ini hasilnya untuk martabak telur isi daging ayam cincang dengan kulit lumpia martabak telur isi daging ayam ini siap digoreng dan ini untuk martabaknya bisa disimpan di dalam freezer atau frozen dan suatu saat jika kalian ingin makan untuk cemilan ini tinggal digoreng saja dan ini praktis dan mudah sekali langkah selanjutnya panaskan minyak masukkan martabak telurnya dan goreng sampai kecoklatan balik martabaknya kalau sudah kecoklatan dan ini untuk martabaknya sudah sudah matang dan sudah coklat dan ini bisa diangkat semuanya dan ini untuk martabaknya sudah matang ini bisa diangkat martabak telur isi daging ayam ini siap disajikan dan ini bisa disantap kapanpun dengan cabai rawit atau dengan saus sambal dan ini bisa untuk berbuka puasa atau untuk camilan sehari-hari jika kalian suka dengan resep ini silahkan di-share dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikut dari saya sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke channel ini semoga bermanfaat sampai jumpa kembali wassalamualaikum saya akan coba untuk martabak telur isi daging ayam ini dengan saus sambal untuk isinya martabaknya jumpa enta